Kemampuan uji preklinik Ninyoman Puspaningsi, koordinator produk riset COVID-19 UNAIR ketika ditemui kamisi yang menyebut uji tantang dengan varian delta pada vaksin merah putih telah dilakukan di tahap preklinik 2 dengan hewan coba makaka Dalam uji tantang tersebut menunjukkan efikasi vaksin merah putih mencapai 98% Ini berarti vaksin merah putih juga bisa diberikan untuk melawan varian Omikron seperti jenis vaksin pada umumnya yang telah ada saat ini Kalaupun efikasi vaksin merah putih turun akibat tubuh terpapar varian Omikron hal itu dianggap wajar karena vaksin-vaksin lain juga mengalami penurunan efikasi saat telah disuntikan Namun antibody pada tubuh seseorang tetap lebih baik dibandingkan jika tidak menerima vaksin jenis apapun Jadi kami tentunya berharap dengan adanya informasi bahwapun sampai dengan hari ini masih bisa Homologus vaksinasi untuk booster ataupun heterologus itu kami menunjukkan bahwa vaksin-vaksin yang sebelumnya itu masih memiliki efikasi yang di atas 50% Jadi tentu kami dengan hasil yang sebelumnya preklinik juga baik gitu ya tentu ini saya rasa Omikron tidak terlalu berpengaruh besar Nyoman menyebut setiap vaksin memiliki karakteristik yang berbeda Namun intinya terletak pada protein yang memiliki sifat imunogenik yang bisa memproduksi antibody untuk menetralisir virus corona Atiku Hasan, CTV